dan kita lihat yang tadi gua bilang dibalik sini ada apaan tuh lo tiba-tiba muncul aja ini ruangan apa sih kecil banget Oh ini ruangan kalau lu nakal diskup disini sih jadi abetwee ini ruangan-ruangan ART guys kalau temen-temen yang nggak pakai Hai si people ketemu lagi bersama gua Kiki di acara review jujur cari properti review jujur review orang napusi ya jadi saat ini gua lagi ada di satu kawasan Jakarta Timur namanya Jakarta sama Garden City gua lagi ada di marketing galerinya yang pas ada di sebelahnya IKEA jadi betul kawasan ini udah ada IKEA nya udah ada ion dan Exitol juga cuma 3 menit dan total luas dari kawasan ini adalah 370 hektare teman-teman kayak gimana sih rumah yang didevelop oleh modernland ini nama rumahnya adalah essence kayak apa rumahnya Coba kita lihat di belakang gua ada dua rumah contoh dari si rumah essence ini yang sebelah sini adalah rumah tipe 8 8x15 yang sebelah sini adalah rumah tipe 6 6x15 kali ini mau kita risih adalah rumah tipe 8 nah kita lihat bentuknya secara fasad gaya-gaya skandinavian banget ya atasnya runcing terus ada yang unik tuh di lantai tiga ada balkonnya lantai tiga balkon harusnya kamar utama bukan lantai tiga sih itu ruangan apa nanti gua akan jelasin dan secara secara fasad ya gaya-gaya skandinavian terus aksennya coklat muda yang disini coklatnya lebih pekat dan yang gua suka dari tipe 8 ini dia punya carport jelas luas ya carportnya luas karena tipe 8 tapi ada tamannya yang nggak kalah luas juga jadi dua carport ini bisa buat untuk dua mobil kurang lebih 6 meter dan tamannya cukup untuk para mama-mama muda berkreasi ya jadi kan untuk menambah estetika ini taman tamannya gede sekitar dua meter dan panjangnya sekitar lima meter ini taman bisa dikasih tanaman-tanaman yang estetik untuk mempercantik si rumahnya so ini taman dua meteran karpot sekitar enam meteran nah terus kayak gimana dalam ya Coba lagi-lagi kayu pasti bakal digerobotin haaah episode kemarin lu bilang kayu sekarang lu bilang kayu lagi masih nggak ngerti ngeri jadi gini guys ini kayunya ini bukan kayu yang full kayu tapi ini cuma jadi aksen depannya aja dan bahkan ini cuma catnya aja gitu cuma ditempelan kalau kita takut kayunya ini kena rayap no biasanya rayap itu di kayu kayak tebel ini kan cuma aksen cuma ditempel aja jadi pras nggak benar itu oke kita lihat dalamnya kita sekarang ada di dalam living room rumah tipe 8 jadi library 8 panjangnya adalah 15 meter besar guys dan kalau misalnya kita ambil yang tipe 8 khusus untuk tipe 8 itu listriknya 6600 jadi kalian nggak perlu upgrade listrik lagi dan first impression gua sekarang ketika masuk ke living room ini adalah mewah mewahnya gimana jadi ini kan sebetulnya luasnya nggak terlalu besar tapi dapet kesan mewah karena ceilingnya itu tinggi banget jadi ceilingnya tinggi jadi kalau rumah ceiling tinggi itu langsung dapet kesan rumah mewah gitu ini tanpa dia mentok ke lantai atas aja ceilingnya udah tinggi dan ini khusus di ruangan tengahnya ini di atas sofa itu ceilingnya betul-betul mentok jadi dari lantai 2 bisa halo halo bisa high high ke lantai 1 jadi lu kalau nyambut tamu wah dapat kesan mewahnya dan lebar dari living room ini jelas lebarnya 8 panjangnya itu sekitar 7,7 jadi hampir kotak ruangannya dan di rumah contoh ini tertera diilustrasikan penataannya seperti ini kalian bisa 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 rubah-rubah lagi tapi untuk penataan kayak ini menurut gue ini udah yang paling aman jadi masuk masuk ke disini langsung jadi ruang keluarga dan ruang tamunya dimana ruang tamunya disini juga gitu ruang tamunya disini juga kecuali kalian mau taruh samping di depan untuk nyambut tamu tapi kalau enggak ya ruangannya gabung disini oke ini meja makan ya jadi area dining area sih biasa aja ya menurut gua tapi yang bikin mewah adalah karena dia punya backyard itu dikasih kaca so bukan tembok jadi kesannya ruangannya mewah dan ini backyardnya tamannya kalau teman-teman lihat ya masih polos lah yang mana ini kan lumayan gitu ini area backyard kalau didandain wah jadi nama nafsu makan jadi nama nafsu makan karena enak gitu kita dapet nature light bisa ngeliat ijo ijo ya jadi momen makan bersama yang tersayang lebih indah setelah kita maja makan kita lihat dapurnya nih ah dapurnya standar agak disayangkan dia nggak L bentuknya ya kalau L kan dapet ya jadi lebih luas gitu ini dia straight aja lurus cuman kenapa dia nggak L karena ada satu ruangan disini yang gua rasa berguna untuk kita yang sudah punya keluarga karena dibaliknya si dapur ini ada ruangan ART guys ada ruangan ART jadi ya dapurnya nggak bisa L gitu so dapur cukup standar disini dia pakai atasnya ini top marble ya dan ini ada satu space untuk kulkas ada space untuk kulkas against spesial standar jadi teman-teman habis makan gini habis eh habis makan habis masak habis masak langsung disajiin disini oke setelah itu kita coba lihat backyardnya nih yang dari tadi kita bahas jadi backyardnya panjangnya itu 2,250 guys jadi 2,2 meter lah ya lebarnya 8 dan yang tadi gua belum bahas itu adalah meskipun ini rumah 8 ke 15 tapi developer itu menyediain variasi tanah yang beda-beda jadi ada juga nih yang tanah belakangnya lebih gede dari yang ini cuma tipe standarnya 8 ke 15 ya backyardnya cuma segini tapi karena ada banyak variasi tanahnya bangunannya kayak gini sama semua tapi variasi tanahnya banyak jadi kalau untuk teman-teman yang mau backyard lebih besar itu ada opsinya tapi of course fulusnya juga lebih besar dan kita lihat yang tadi gua bilang dibalik sini ada apaan tuh tiba-tiba muncul aja ini ruangan apa sih kecil banget ini ruangan kalau lu nakal di skak disini sih jadi ini ruangan-ruangan ART guys kalau temen-temen yang nggak pakai bruh bajunya kayak tadi mau ngomong kayak penjaga villa tapi belakangnya tulisannya football gak jelas sih apa ya oh ini kan ruangan ART ruangan ARTnya cukup besar dan nyaman untuk ART dan langsung ada kamar mandi di dalamnya cuman kalau untuk temen-temen yang nggak pakai ART sebenarnya space ini sangat bisa dimanfaatin contoh kitchennya dimundurin tapi of course kita perlu make sure saluran pembuangan airnya itu bisa ya tapi yang jelas ini karena ini space nya cukup besar kalau temen-temen nggak pakai ART sayang kalau nggak dimanfaatin unless mau dijadikan gudang aja gitu tapi kalau misalnya nggak kita pakai gudang ini space sangat bisa dimanfaatin temen-temen kurang bisa mobilitas ke lantai 2 nah ini enak nih karena kan misalnya ART kita udah usia terus di lantai 2 sering naik turun bahaya apalagi kalau bawa jemuran nah ini enak nih jadi ini adalah backgroundnya temen-temen tadi kita udah lihat juga disana ada ruangan ART yang cukup nyaman dan gue keinget ada satu hal yang gue belum bahas di area living roomnya yaitu berhubungan sama silingnya ayo kita lihat ayo ayo satu hal yang tadi gue bilang mau gue ceritain itu adalah ini temen-temen kalau rumah dengan siling tinggi itu datang dengan biaya juga biaya apa maksudnya? yaitu adalah AC nya nggak boleh pakai AC yang diirit-irit PK nya minimum 2,5 atau 3 PK gitu bahkan mungkin pakai 2 AC ini di rumah contoh pakai 2 AC pun terasa masih agak panas tapi ini AC nya bukan yang AC PK besar sih jadi make sure kita nggak irit-irit masalah AC apalagi ini banyak jendelanya juga banyak natural light so, coba mending-mending nah ini tadi kita ada ada bus living room, kitchen, backyard di lantai satu itu juga ada kamar temen-temen jadi ada kamar tamu disini dan juga ada toilet toiletnya nggak terlalu besar ya toiletnya nggak terlalu besar tapi cukup fungsional lah untuk toiletnya satu nah yang kamarnya ini gue mau highlight bahwa dia punya kamar ukurannya tidak terlalu besar pastinya tapi cukup nyaman disini simulasinya pakai kasur ukuran 120 lebar 120 dan di kiri kanannya masih cukup untuk taruh di pan dan sebelah sini cukup untuk taruh lemari dengan size yang nggak terlalu sesek jadi ini penting apalagi kalau temen-temen udah menikah, udah punya keluarga kalau ada orang tua datang atau mertua datang jadi nggak perlu repot-repot naik ke naik tangga ke lantai dua atau lantai tiga so, penting untuk anda kamar lantai satu dan ukurannya cukup nyaman kalau di lantai satu itu ada satu kamar dan satu kamar mandi di lantai dua ini dilengkapi sama tiga kamar tiga kamar, dua kamar anak, dan satu kamar utama oke, kita lihat kamar anak yang pertama jadi ukuran kamarnya ya ampun masya Allah kiyowo sekali kamarnya wah ini kamarnya kiyowo sekali sih kiyowo kiyowiku artinya apa ya ah cute cute banget jadi ini kamar ukuran panjangnya tiga panjangnya tiga dan lebarnya sekitar 2,6 teman-teman ukuran dua kamar anaknya sama dan ini cukup nyaman kamarnya gue suka by the way apa kalau misalnya kasur kecil tapi jadi ada space buat yang lain gitu nah ini buat inspirasi teman-teman nih lihat jadi dengan dikasih kasur kecil itu banyak aktivitas yang bisa dilakukan banyak barang lain yang bisa ditaruh tuh ini meja belajarnya lucu bisa ada kursi-kursian wah ya ini inspirasi buat teman-teman ya kalau punya anak cewek kira-kira gimana desainnya pink-pink lucu kayak gini nih oke ini kamar satu terus selanjutnya disini ada toilet toiletnya standar teman-teman ukurannya standar oke fungsional untuk mandi dia memang gak terlalu besar toiletnya tapi justru karena gak terlalu besar jadi kamar anaknya bisa nyaman kamar anaknya gak terlalu ngepress yaa sekarang ini kamar anak satunya lagi bagus juga sih kamarnya fokus gak? fokus gak? fokus gak? pendeles mirip lagi mirip gak? coba udah naikin ini kali ya kuat jangan jatoh ntar lu ambruk gak tau ya bayar sendiri lu enggak ditahan nih? enggak dan ini silahkan naik 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 ganti sendiri yaudah enggak jadi enaknya enaknya pokoknya wah hmm ini kamar kok tadi cewek ini kamar cowok dan gue juga suka guys ini kamarnya sangat fungsional gitu ee gue pernah gue punya temen ya dia udah gede gitu udah umur udah dewasa juga 20an dan dia masih tidur di atas jadi tidur di atas ini ternyata buat orang dewasa nyaman juga dan trade offnya jadi ada ruangan disini jadi gak perlu berdiri sendiri-sendiri tapi bawah ruang belajar meja belajar atasnya tempat tidur dan disini jadi ada space yang lain-lainnya juga semua kamar anak dapat jendela juga guys so ukurannya sama ya lebar 2,6 panjangnya 3 kalau rumah ini kalau rumah ini lebar 8 saya kamar utama lebarnya gak dimentok nih gak dimentokin jadi lebarnya cuma sekitar 6,5 dan tapi tetep cukup nyaman lebar 6,5 panjang 3 seukuran lah sama apartemen studio luasnya kurang lebih 18an 18an ini kayak apartemen studio dan of course ini kasur yang gede ini kasur ukuran 180 kiri kanan dikasih depan nyaman juga dan disini space-nya gede yang lumayan beda biasanya tuh kalau rumah contoh kadang disini dikasih separator lagi gitu buat makeup dan lain-lain jadinya ruangnya kelihatan sempit nah ini ruang makeupnya ditaruh di sisi sini ini memang gak ada jendela gak ada jendela yang mana agak sayang sih gak ada jendela tapi untungnya adalah kalau ini tembok ini bisa jadi ruangan enak gitu ruangan jadi bisa jadi tempat rias bisa jadi tempat rias jadi gak perlu makan space di tengah-tengah nah dan wardrobe-nya udah langsung disini wardrobe-nya cukup nyaman ya gak gak maksa jelas lah ya karena ruangannya juga cukup gede terus di belakang wardrobe ini ada kamar mandi untuk kamar utama ini jadi kamar mandi dalam kamar mandinya gak terlalu besar sih gak ada bathtub yang gimana cukup fungsional gak sempit-sempitan banget cuma bukan yang wow tapi karena ini kamar mandinya gak terawaw jadi kamar utamanya tergolong gede guys kamar utamanya gede so ya kalau lu gak tipe yang suka lama-lama di kamar mandi lebih suka space di spacenya lebih banyak di kamar tidur ya ini oke gitu disini lu bisa ngapa-ngapain yang cewek-cewek bisa yoga wih bisa heat bisa olahraga loh disini gitu so kita udah lihat ketiga kamarnya di lantai dua tadi kan satu ada di lantai satu dan sekarang kita lihat yang berbeda dari rumah SSJGC ini ada di lantai tiga tangganya estetik tapi dia satu luasnya lebih kecil ya lebarnya lebih kecil dibanding tangga yang dari lantai satu ke dua dan tidak ramah kalau kita punya bocil karena tengahnya bolong nih guys memang estetik sih tapi tengahnya bolong jadi bahaya nih so kalau lu punya temen-temen punya balita either ini ditutup gitu biar mengurangi bahaya atau ya dikasih pagar supaya bocil gak ada di atas kita sampai di lantai tiga nah jadi ini bisa disebut lantai tiga bisa juga disebut sebagai ruangan etik tapi developer membahasakannya adalah ruangan etik pertama yang gue rasakan adalah panas cuy jadi sama berhubungan sama tadi ceiling yang tinggi lantai tiga itu kan biasanya makin panas so make sure kalau kita mau ruangan ini bukan cuma jadi sekedar ruangan to ya AC nya mesti yang mantap sih mesti yang cos dan mungkin bisa kasih curtain juga kali ya jadi sinarnya gak nyentrong banget karena jendelanya cukup banyak ada disini dan disitu gede sekali ini tuh loteng ya kenapa rumah ini lotengnya begini lot loteng kundul mu eh bukan loteng dul ini ini etik ini kan udah gue bilang ini etik jadi etik itu adalah ini kalau definisinya ya jadi etik itu space antara roof atap sama dia punya plafon jadi space yang biasanya cuma bolong gitu aja nah ini dimanfaatin jadi daripada gak kepake space nya dimanfaatin lah biasanya kalau di luar negeri jadi storage sih jadi storage tapi sekarang lagi beken ruangan-ruangan di etik ini dipake buat betul-betul dipake bahkan bisa dijadikan kamar juga nah hmm monolove gitu hah kalau aku sih rapopo rapopo apa artinya rapopo gak pete kalau ya gak pulang pergi hahahaha gul hah 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 oh balik lagi si etik ini ini etiknya gede kan gede ini simulasinya disini buat ya ruangan nyantai lah ruangan nyantai atau ruangan alphanya si rumah ini alpha cave nya gitu tapi ada satu ide nih guys kalau kalian pake ruangan ini buat kumpul-kumpul eh selama gak merubah fasad sebetulnya ini kalian bisa 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 ilangin dan jadi ruangan 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 outdoornya jadi lebih gede gitu intinya kalau ruangan outdoornya lebih gede kita bisa ada space buat barbecue bisa ada space untuk untuk ya hal-hal misalnya lu suka nyebat gitu space buat nyebatnya lebih gede juga nah jadi itu satu ide gimana kita manfaatin si etik roomnya ini overall pemanfaatan ruangan etik di lantai tiga ini gue kasih jempol dua karena sayang kan kalau ruangan daripada ruangan yang gak dipake gitu oke dan disini ada area cuci by the way disini ada area cuci area buat ngejemur ah adik ati 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 ah ya ini kisah ha ah ah yid Kalau tadi kita udah lihat rumahnya, sekarang kita mau bahas kawasannya nggak lengkap kalau kita ngomongin JGC tapi nggak ngeliat kawasan di sekitarnya jadi pertama kita lihat lokasinya dulu JGC ini diapit kalau sisi baratnya itu adalah kelapa gading sisi kanannya itu udah bekas sih guys jadi baratnya ini kelapa gading jarak dari kelapa gading ke JGC kurang lebih sekitar belasan menit tanpa tol Nah kelapa gading didevelop oleh Sumarekon JGC didevelop oleh Modern Land dan di dalam JGC itu ada ada developer di dalam developer juga Nama kawasannya adalah Asia, Asia itu developernya adalah Astraland dan Hongkongland ini developernya ngebangun rumah mewah tapi laku keras di BSD City yang dikenal dengan Navapak dengan proyek fenomenalnya Linden yang dibeli Rafi Ahmad dan artis-artis lainnya lah So itu ada Asia di dalamnya terus kita geser ke timur lagi itu ada kawasan punyanya Madland punyanya Madland developer besar juga kita geser ke timurnya lagi nanti gue tunjukin mapnya ya biar kalian kebayang gitu gimana lokasinya geser ke timur lagi itu ada sungai BKT ini adalah perbatasan antara si Madland sama Madland yang masih Jakarta Timur Cakung ke timurnya ini udah masuk kawasan Bekasi jadi itu perbatasannya di timurnya ini ada satu kawasan namanya Harapan Indah kawasan Township Development juga kota Mandiri dan sudah cukup lama area yang udah jadi terus kita kalau kita geser ke timur lagi ada satu developer besar yang baru launching akhir tahun lalu buka satu kawasan sekitar 400 hektare namanya Sumarekon Crown nah kenapa gue cerita kawasan ini gitu karena penting teman-teman untuk kita tahu di sekitarnya ini ada apa di sekitarnya ini ada apa supaya karena ini berpengaruh ke nanti harga rumah kita gitu semakin banyak developer semakin banyak developer besar yang akan berlomba-lomba ngebangun fasilitas dan masih banyak tanah yang di develop berarti potensi tanah kenaikan harga tanahnya terus makin besar juga apalagi nanti ketika Sumarekon Crown kan katanya dia mau bikin Mall ya apalagi kok nanti Mall udah jadi selama ini gue tahu Mall Sumarekon tidak ada yang sepi gitu yang di Serpong rame yang di Bekasi ya sekarang jadi ikonnya gitu sumbek anak Bekasi nongkrong dimana di Sumarekon Bekasi jadi nanti ketika Crown jadi wah menurut gue pasti JGC ini masih pasti akan kerasa impact nya gitu apalagi ini tanahnya di Jakarta ya ini tanah di Jakarta jadi itu kalau kita ngomongin tentang lokasi ngomongin akses akses ke Kelapa Gading tadi gue bilang itu dekat terus akses tol nih akses tol yang penting akses tolnya memang nggak direct nggak direct langsung turun di dalam kawasan tapi tolnya ini dia jaraknya cuma 2-3 menit lah dari eksil tol Cakung yang mana Cakung 2 ya yang mana itu langsung nembus ke Jor teman-teman itu langsung nembus ke Jor jadi untuk akses tol dia nggak ada masalah dan ada plan akan dilewatin MRT juga yang untuk area ke timur Jakarta itu ngomongin tentang lokasi ngomongin tentang akses sekarang kita ngomongin tentang harga nah simple let me get to the point nih buat teman-teman semua disini ada tiga rumah nih tipe 5x15 615 815 yang tipe 5x15 ini harganya netnya di 1,9 M dan ini teman-teman nggak perlu bayar bisa untuk nggak bayar DP nggak bayar biaya karena harganya udah all-in jadi perlu kita siapkan adalah dana 25 juta untuk buku rumahnya setelah itu kita fokus ke cicilan nah harganya kan 1,9 M berapa sih cicilannya kalau kita mau tanpa DP itu 20 tahunnya cicilannya 10,8 juta oke selama 20 tahun cicilannya 10,8 juta di itu dengan asumsi bunga KPRnya 4,5% semua ya terus untuk yang tipe 6 6x15 6x15 ini harganya netnya adalah 2,3 dan cicilannya untuk 20 tahun adalah 13,1 juta untuk yang tipe 8 sekarang tipe 8x15 ini harganya 3M harganya 3M 3M 90 juta sih dan cicilan 20 tahunnya itu adalah 16,8 juta 16,8 juta tapi uniknya untuk yang tipe 8 ini teman-teman tanahnya itu bukan 8x15 120 tapi tanahnya disini yang tipe artinya 148 jadi ada banyak kelebihan tanah kelebihan tanahnya 28 meter yang tadi gua bilang waktu bahas backyard khusus tipe essence ini ini tanahnya bervariasi banyak dibangun banyak tipenya jadi nggak betul-betul kotak so kita akan dapat kelebihan tanah yang lumayan nah gimana menurut teman-teman worth it nggak sih di Jakarta di timurnya kelapa gading harga segini sedangkan kita tahu harga kelapa gading udah luar biasa dan nggak ada barang juga yang primary gitu gimana worth it nggak buat teman-teman secara lokasi mantep di tengah masih di Jakarta dan di apit kelapa gading dan developer-developer besar sekitarnya secara akses ada tol walaupun nggak direct dan secara layout ceiling tinggi ini gua suka gua suka jadi kesannya mewah dan atas semua itu menurut gua rumah ini layak untuk dapat rating 8,5 per 10 apalagi buat teman-teman yang memang udah udah dari kecil di Jakarta Timur gitu pasti wah ini kan status status lambang kesuksesan lah kalau tinggal di JGC nah itu review jujur baik cari properti episode JGC Essence teman-teman next mau kita kemana komen nengisor dan onco lali subscribe dan komen oh like ya komen like dan subscribe sampai ketemu di episode review jujur baik cari properti selanjutnya review jujur review orang ngapusi shhh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati